Partai politik pemenang Pemilu 2024 mulai merancang mekanisme penempatan kader untuk menduduki kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi hingga Kabupaten Kota. Calon anggota legislatif terpilih dengan perolehan suara terbanyak di internal partai tak menjamin mendapat jatah sebagai pimpinan. Loyalitas kepada partai dan jam terbang di parlemen turut menjadi penentu. Hasil pemilu 2024 menempatkan lima partai memiliki hak untuk mendudukkan kader di jajaran unsur pimpinan DPRD Sosial. Partai tersebut adalah Nasdem yang akan menduduki posisi sebagai ketua. Golkar Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa masing-masing akan menduduki kursi wakil ketua. Partai Nasdem juga mendapat jatah ketua parlemen di 10 daerah dan 9 daerah sebagai wakil ketua. Golkar mendapat ketua DPRD di 7 daerah dan wakil ketua di 10 daerah. Sementara Gerindra memimpin DPRD di 2 daerah serta wakil ketua di 12 kabupaten dan kota. Adapun PKB meraih 6 kursi unsur pimpinan di 10 daerah. Sebaliknya P3 juga meraih beberapa kursi pimpinan di sejumlah daerah. Ketua Nasdem Sulsel, Rusdimaseh, mengatakan pihaknya akan merancang mekanisme penunjukkan ketua DPRD Sulsel dengan mengirimkan seluruh nama-nama caleg Nasdem yang berhasil meraih kursi di parlemen. Menurutnya, semua caleg yang terpilih sama-sama punya peluang dan potensi untuk menjadi ketua parlemen. Rusdimaseh mengatakan pihaknya akan melakukan penjaringan dan proses seleksi untuk menentukan figur yang terbaik. Istri Rusdimaseh, Fatmawati, turut mengomentari mengenai persiapan figur Nasdem untuk jadi ketua DPRD Sulsel. Wakil Bendahara Umum DPP Nasdem ini memberi sinyal jabatan tersebut akan diberikan kepada Syahruddin Alarif. Di partai berbeda, Ketua PKB Sulsel, Azhar Arsyad, mengatakan penentuan figur pimpinan DPRD akan dibahas oleh tim khusus yang akan dibentuk. Yang menambahkan, seluruh caleg terpilih punya peluang untuk jadi pimpinan karena DPP PKB yang akan menjadi pihak penentu dan final. Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 menyiapkan dua kadar untuk menduduki kursi wakil ketua. Dua figur yang berpotensi yakni Potahana Saharuddin dan pendatang baru Raffiuddin. Adapun partai Gerin Rasul Sel diprediksi akan tarik ukur untuk memilih Yasir Mahmud atau Andi Tendri Indah. Yasir merupakan orang terdekat Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang akrab dengan Prabowo Subianto. Sedangkan Andi Tendri Indah merupakan istri Sekretaris Gerin Rasul Sel Darmawang Syahmu'in. Dari sisi pengalaman di partemen, Andi Tendri dinilai cukup mumpuni karena masih menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Goa.